Di video kali ini kita mau nonton bareng-bareng seorang keyboardist yang memainkan keyboardnya dengan cara yang ajaib Welcome back to my channel, bener banget ya kita mau nonton seorang keyboardist yang main dengan cara yang ajaib Bukan pake tangan, tapi pake kaki Nah, mari kita tonton Disini saya ambil dari channelnya Taufik ya, dari keyboardist yang bernama Taufik dan dia diundang juga ke Key Candy kalau gak salah Dan sekali lagi, ini menakjubkan ini Saya sempat lihat sekilas, tapi belum lihat sepenuhnya ya Mari kita tonton, kita review dia, cara dia bermain keyboard dengan menggunakan kaki, kayak gimana caranya gitu Dan apakah dia bisa bermain keyboard secara normal, kita lihat aja nih Itu dia bro Taufiknya Pake masker Oh, gak ada tangannya, pantes Suaranya gak terlalu kedengeran ya Oke, ada orang kecil Kita coba langsung skip aja ke bagian sini Oh Uh, bener-bener pake kaki loh guys Ih Ih, bisa loh Uh, pake jari kakinya Astaga Wow Oke, sebentar saya mau komentarin dulu Ini kalau kamu lihat Dia, dia main bener-bener Dia main bener-bener Mempergunakan kakinya dan memperlakukan kakinya sebagaimana dia memperlakukan tahan Ya, saya lihat dia ini Mas Taufik ini sepertinya kan Ya, bukan sepertinya Memang seorang disabilitas ya Penyandang disabilitas Yaitu tidak memiliki kedua lengannya Dan sebagai gantinya Dia melakukan Apapun ya Fungsi yang dilakukan oleh lengannya itu Dengan menggunakan kaki Seperti yang kita bisa lihat disini ya My keyboard Dan saya yakin juga untuk melakukan berbagai macam kegiatan lainnya Mungkin kamu bisa langsung ikutin aja di channelnya Mas Taufik ini Dan Yang saya bisa bilang begini Untuk dalam khususnya dalam konteks pemain keyboard ya Kita memiliki tangan kan seperti begini nih Bentuk jarinya kita gini Jempolnya kita segini Panjangnya begini Ukurannya begini Dan Sebuah keyboard itu didesain untuk bentuk tangan kita yang seperti ini Agak Bukan agak ya Bener-bener sulit Untuk saya bisa membayangkan Kalau kita memiliki Kaki ya Dengan jempol kayak begitu ya Kalau Nih ya Kalau saya mau tunjukin tuh Tuh Beda bentuknya kan Sengaja guys Sorry guys Harus tunjukin kaki Supaya kita ada gambaran ya Itu aja Memerupakan sebuah tantangan yang luar biasa Gimana bentuk kaki itu Dia fungsikan sebagai tangan Dan bener-bener Kalau gak Karena dia sudah Membiasakannya Sejak sekian lama Dan melatihnya Gak mungkin guys Karena Memang bener-bener Keyboard ini sebenarnya didesain untuk tangan Tapi dia bisa menggunakan kaki Itu sih Gila banget guys Ini sepertinya dia lagi Kayak soundcheck gitu ya Lagi soundcheck sebelum acara Seperti itu Agak kurang jelas Wah Wah main chord juga Gila Oke 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 And that And that And that Wow 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 Ya bahkan Kontrol fungsi-fungsi Tombol-tombol di atasnya Juga juga pake Oke guys Saya lagi ada di kawasan kuningan Dan kebetulan Saya pengen banget Cari makan nih guys Biasanya Kalau saya Lagi pengen banget Makan-makan Indonesia Saya jauh-jauh nih Pergi Ke Mall Ambasador Dan di Mall Ambasador nih ada Oh Bingkisan Indonesia So let's go So ini dia guys Makanan favorit saya Lontong sayur Versinya Bingkisan Indonesia Dan porsi makanannya Ini gokil banget guys Gak pernah saya makan-makan Indonesia Dengan bayarnya Standar Tapi Yang kamu dapetin Gila Banyak banget Sekali lagi guys Jangan lupa Langsung aja kamu ke Mall Ambasador Kuningan Lantai 4 Di Bingkisan Indonesia Oke Sekali lagi Bingkisan Indonesia Di Mall Ambasador Lantai 4 Kuningan Oke guys Ini yang saya bisa bilang ya Dengan Kemampuannya Mas Taufik Kayak begitu Itu Luar biasa ya Ini Menunjukkan Kekuatan Dari Human Spirit Kekuatan Dari Apa ya Dari Tekad Seorang manusia Dan Salut Buat Mas Taufik Ini bener-bener Dia Dengan segala Keterbatasannya Dia bisa melakukan Apa Bahkan lebih Dari Kebanyakan Orang normal Bisa lakukan Yaitu Memainkan keyboard Dengan Sangat baik Memainkan organ tunggal Dengan fungsi organ tunggal Sebagaimana Pemain organ tunggal Yang seharusnya Dia bisa Memainkan Mencet fungsi-fungsi Kayak Fill in Start stop Pake kakinya Semuanya Wah Kita aja Pake tangan aja Kita masih kadang-kadang Gak keburu Atau kurang cekatan Ini Mas Taufik bisa lakukan Dengan sangat cekatan Jadi bisa memainkan Court ya Biasanya kita Kembainkan kedua suara Dua suara gitu Juga pake kaki Karena Balik lagi guys Kalo kamu bisa liat ya Anatomi kaki Kayak begini Sulit dibayangkan Untuk kita Memfungsikan Dua jari ini Untuk mainkan court Itu kamu bisa Bayangin kayak gimana Disini saya mau Makanya mau bahas Betul-betul Sebagaimana Luar biasanya Mas Taufik ini Bisa Merubah fungsi tubuhnya Yang seharusnya Cuma buat menginjak Sekarang bener-bener Dipake buat Untuk melakukan Fungsi-fungsi tangan Itu luar biasa Oke dan ini Ada video satu lagi nih Belum sempet ditonton Ini versi Shortsnya Kalo gak salah Coba kita tonton Bareng-bareng Warahmatullahi wabarakatuh Tetap dukung channel saya Teman-teman Logi ebet GHD Kirim ekor Mampir juga ya guys Ke channel saya yang satu lagi Full isinya jalan-jalan Gak lagi ngobongin musik Disini kita Berbagi Saya berbagi tentunya Jalan-jalan Sama keluarga Buat kamu-kamu Yang siapa tau tertarik Ya untuk Merencanakan Jalan-jalan Kamu berikutnya Dan Kamu boleh lihat Referensi yang Saya bisa kasih disini Gimana cara Supaya jalan-jalan Seru Hemat Efektif Dan pastinya happy So Datang aja Ke channel saya yang satunya lagi Yaitu Deky Travel Kaki kirinya Itu Menggunakan One touch cord Kalau saya lihat Kemungkinan Dia mainnya Kebanyakan Di nada dasar C Dan Ini Satu hal Yang bisa kita lihat Disini ya Jadi memang Harus Tetap Yang harus diakuin Memang namanya Kaki itu Punya Keterbatasan Terutama dari Bentuk anatominya Karena anatominya Seperti begitu Pasti Gak bisa Se-flexible Dengan Tangan Karena memang Keyboard ini Didesain untuk tangan Bukan didesain untuk kaki Jadi Tetap aja Salut guys Tetap aja Ini luar biasa Dia bisa lakukan itu Dan Tentunya dia memikirkan Trik-triknya Gimana caranya Supaya dia bisa Memainkan Keyboard Mirip Mendekati Caranya Orang memainkan Keyboard Dengan menggunakan Tangan Nah Kalau gak bisa Cord Pecet cord Pake Tiga jari Begini ya Di tangan kirinya Dia pake One touch cord Gitu loh Jadi pake Jempol kakinya Jadi pake Gokil Gokil Oke guys Jadi menurut kalian Gimana Apakah kalian punya Rekomendasi Lain Keyboard Unik Gokil Macam Mas Tovic ini Yang Patut kita tonton Tulis di kolom Komentar di bawah ini Pada akhirnya Thanks for watching And I'll see you In The next Video Gokil 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 Terima kasih.